Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di kandang ternak Kenci, kambing, domba, angkas lampung Teman-teman Hari ini saya mau kasih tips Bagaimana cara menghemat Pakan ayam Nah, kalau kemarin Gedebong pisang itu Kita kasih untuk bebek Sekarang kita kasih untuk ayam Yang mana Pakan ini juga bisa kita buat Sebagai bahan untuk fermentasi Kalau ayam harus kita iris-iris Potong kecil-kecil teman-teman Oke ya, ikuti ya Bagaimana cara pengelolaannya Yuk, masuk ke bilik Olah ternak krimci Kambing, domba, angkas lampung Nah, teman-teman Nih Ini gedebong pisang Pisang ini akan kita iris kecil-kecil Ya, teman-teman Kita iris kecil-kecil Sebelum kita iris Kita cacah dulu aja Kenapa harus kecil-kecil teman-teman Karena mulut ayam itu bukan seperti mulut bebek Kalau mulut bebek pipi dan lebar Serta besar Mulut ayam itu runcing dan kecil Jadi harus kita cacah Ya, teman-teman Kita cacah kecil Ya, hitung-hitung Seperti kita buat acar timun Lebih kecil, lebih halus Lebih baik Oke Dikati Ya, teman-teman Akan kita cacah ya Nah, teman-teman Ini caranya cacahnya Mudah, teman-teman Simpel Cacah kecil Kalau halus-halus ya, teman-teman Dibong pisang ini Kalau pisang yang sudah berbuah Bisa dipotong, teman-teman Tapi kalau dipotongkan Nanti dia tumbuh tunas lagi, teman-teman Jangan pisang yang belum berbuah, teman-teman Belum ada manfaatnya, ya Ya, kita akan buat Pakan untuk ayam Oke, teman-teman Saya menyelesaikan cacahan saya Nanti videonya kita lanjutkan ya, teman-teman Lanjutkan Cacahannya nanti kita masukkan ke dalam ember Seperti ini, teman-teman Oke, teman-teman Saya lanjutkan ke cacahan Saya skip dulu videonya ya Nanti kalau sudah Selesai pencacahan Baru dilihat lagi ya Oke Ini teman-teman Lihat Hasil potongan kita tadi Dibong pisangnya ya Masih ada sisa segini Oke Saatnya Kita beri dia Kita beri dia dedak Deda ini murah, teman-teman Sekiloknya itu Dua ribu Jadi kalau beli tempatnya langsung Bisa seribu perak, teman-teman Kita aduk-aduk dulu Kita aduk-aduk dulu Tidak, teman-teman Bedak ini untuk menambah Sandungan gizi, protein ya Ada tebong pisang tadi ya Dan kita kenyang Tidak, teman-teman Tolong Ambilkan saya air Ini ada air ya Air ini kita kasih tetes tebu, teman-teman Kalau tidak ada tetes tebu Ya Boleh diberi Air gula merah ya, teman-teman Kita aduk Kalau mau diperkumentasi Kasih EM4 Kalau mau diperkumentasi Kita tinggal tambah EM4 Ya, teman-teman Terus kita beri nasi, teman-teman Kita beri nasi Ya Campurannya Kita beri nasi, teman-teman Tuh Kita habisin semua ya, teman-teman Oke Kalau keluar Tuh, teman-teman Ya Kita beri nasi Akan nanti kita campurkan ke sini ya, teman-teman Setelahnya Ya Kalau misalnya kalian mau fermentasi Tinggal dicampur EM4 Keternakan, teman-teman Ini kita kasih dedak lagi Supaya dia kental ya, airnya ya Oke Dikat dulu ya, teman-teman Saya mau mengaduk Agar kandungannya lebih menutrisi Kita beri lagi dia campuran Dedak ya Teman-teman Tuh Ini jadi air Putih Terus dikasih molase Kasih nasi Dan nasi bekas ya Nasi kita kalau ada di rumah Nasi nasi bekas itu Dipada nggak dipakai Kasih seperti ini Nah, teman-teman ya Selanjutnya Ini Dituangkan ke sini Teman-teman Tuh Hmm 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 Ya Teman-teman ya Ini dituangkan ke sini Kita aduk-aduk lagi, teman-teman Tuh Mantep Jangankan ayam, teman-teman Bebek juga suka Jangankan bebek Kambing saja suka Ini Kita tes nanti ya Teman-teman Kerinci aja doyan Teman-teman Kerinci juga suka Kalau nggak berdaya Kita tes Cuma Ini yang jelas Kita utamakan untuk ayam dulu ya Teman-teman Oke Kita keluar dari bilik Ya, teman-teman Masukkan ke sini Kita lihat Apa reaksi ayam Uh Belum Tidak merupakan Teman-teman Ini teman-teman Uh Kawaknya, teman-teman Tidak ya, teman-teman Tak tutup Uh, nanti ayamnya kuat Kita kasih lagi Ini Uh, teman-teman Tidak merupakan Teman-teman Uh Uh Tuh Tuh Teman-teman Ya Mereka makan lahap ya Teman-teman Tuh 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 lahap ya Oh Oke ya, teman-teman Biarkan dia makan Terus Kita 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 Akan Oke ya, teman-teman teman-teman mau ya klincinya makan ya ya tetap yuk kita siap nah sini boleh teman-teman lahap tuh makan ya teman-teman tuh lahap ya temen-temen ya ya dia makan tuh tuh us makan tuh makan ya teman-teman ya tuh ya lahap ya teman-teman jangankan ayam teman-teman gedebong pisang ini kalau sudah diolah klinci aja doyan tuh klinci aja doyan ya teman-teman ya ayam wos wos ayamnya teman-teman ayamnya teman-teman selamat menikmati tuh 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 lahap tuh 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 ayam Filipin pun lahap teman-teman ayo kita pindah yuk makanya yuk kita tutup ya Terima kasih. 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 Terbukti ya, lihat. Anaknya aja mau, teman-teman tuh. Oh, tuh. Oh, teman-teman mau. Tuh, tuh rebutan tuh. Oh, ya. Terbukti ya, teman-teman. Terbukti ya. Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sebutan dia Maju Oke teman-teman Sudah lihat tadi kan Betapa senangnya hewan Memakan makanan dari Gedebong pisang yang sudah kita olah Itu teman-teman kalau dikasih M4 Kita tutup di dalam ember Yang rapat Tahan sampai 2-3 minggu Kita buka kalau baju baunya wangi Dan kita pegang hangat Berarti fermentasinya jadi Kalau mau dilanjutkan ke fermentasi Gedebong pisang Di belakang saya ini juga daun salam Daun salam ini sangat Enak sekali kalau untuk makan hewan Stop dulu Saya akan Oke ya Stop dulu ya teman-teman ya Ini saya kasih tau Ini daun salam Selain bisa dibuat untuk Biasa Masakan ibu rumah tangga Ini juga baik loh teman-teman Untuk merangsang Kalau ada hewan kita Yang makannya kurang lahap Dia dikasih pas alum begini Tapi kalau untuk sapi Kambing domba Hewan ruminansia Basah aja gak apa-apa Jadi kalau sedikit kelinci Bahkan ayam itik Kalau kelinci harus yang alum Kalau yang ayam itik harus dirajang-rajang Bagus ini untuk Apa ya Baunya wangi ini ternyata Pernah saya coba Merangsang mereka itu Makannya juga lahap teman-teman Oke sekian teman-teman Semoga informasi Pakan alternatif ini Dapat bermanfaat Dari kita semua Jangan lupa di like Di komen Di share Dan tekan tombol notifikasi Kalau ada video terbaru Dari kandang kena Kelinci kambing domba Domba kambing angkas lampung Dapat segera kita tonton Teman-teman Kalau dalam video Kali ini ada salah kata Salah tindakan Salah perilaku Saya mohon maaf Kepada rekan-rekan Semua Kepada Allah Saya mohon maaf See you next video Ya Jangan lupa Ditekan subscribe Nya teman-teman Karena subscribe itu Gratis Bye Bye